Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Cikaya ini di hari Sabtu Kebetulan hari ini saya berada di daerah bulukumba ya Di daerah bulukumba itu kita cari tempat wisata Pantai Bira Ya Pantai Bira dan mudah-mudahan itu tidak hujan Kita dapat klubnya disana Setelah itu baru kita spill-spill tempatnya yang ada disana ya Tapi ini saya ada di Pelabuhan Bira ya Jadi jarak menempuh kesana itu ada 15 menit ya kalau jalan kaki Dan kalau kita naik motor itu sekitar 5 menitan sampai ya Jadi kita jalan kaki aja ya kita lihat juga perjalanan kita kesana Semoga tidak hujan dan kita dapat pengunjung disana dan kita berkomentar disana ya Dan kebetulan juga saya tinggal mampir minum-minum kopi dan makan nasi goreng dulu ya Pengganjal perut Di rumah makan di rumah makan di rumah makan mana Di rumah makan Pua Pua Dede Di rumah makan Pua Pua Dede Jadi bagi kalian teman-teman sahabat wisata yang berada di luar sana Yang mau datang ke Pantai Bira Terus hingga makan atau ngopi itu di Rumah makan Pua Pua Dede Rumah makan Pua Pua Dede ya Nah ini saya kemakisikan makan disini ya Di rumah makan Pua Pua Dede Oke Cika kita langsung saja jalan ke sana ya Di Pantai Bira Ikuti terus wisata Foto Alang bersama saya Let's go Jadi oke Cika ya kita jalan saja ke pantainya Dan ini ya yang rumah makannya ada Bapak siapa namanya Pat Biro Pat Biro yang satu nanya Karen Chaya yang satu nah Ibu Sadaria Dan ini menu-menunya Cika ya Semua yang di rumah makan Pua Dede ya Kalian baca sendiri Karena kalau saya bacakan terlalu panjang Oke kita lanjut videonya ya Kita langsung saja ke Pantai Pantai Pasir Putih Bira Kita jalan saja itu 15 menit Oke kita lanjut Let's go Pantai Pasir Putih Bira Pantai Pasir Putih Bira oke kita berjalan kayak ke sana ya nih kita berjalan kaki sampai ke pantainya di sebelah sana dan ini juga hujannya sangat deres ya sangat deres hujannya ini sudah mulai kentara ya jadi Pantai Bira itu dia adalah pasir putih ya semoga kita berjalanan di sana ya jadi oke juga ya perjalanannya itu ke sana itu membutuhkan waktu sekitar 15 menit ya itu kalau kita berjalan kaki dari Pelabuhan Bira ke Pantai Bira ya dan itu dari sana kita sudah berjalan ke sana wah gila sudah jauh sudah jauh cikanya tapi enggak apa-apa lah ini juga mendung cikanya tuh mendung mudah-mudahan kita tidak kehujanan di sana nanti dan kita bisa spill kita bisa explore tempat-tempatnya Pantai Bira yang ada di sana dan bagi teman-teman yang belum pernah datang ke Pantai Bira silahkan aja ya itu dari Makassar ke sini tuh naik bis dan harga bisnya itu 150 ya datang ke sini pulang baliknya berarti 300 ya tapi demi kita buat tempat blog ya itu enggak papa seharga gitu bisalah ditangani ya karena itu juga menghasilkannya untuk mencari konten Oke kita langsung lagi lihat kedepan setelah itu banyak penginapan ya jika ada homestay rumah kaos ada finish food cafe dan restoran itu ada penginapannya di atas sana ya kita juga bisa menginap disini sambil kita rekreasi dan libutan dan berwisata oke cikanya kita sudah mos-mosan berjalan dan ini baru menunjukkan tiga menit ya jadi masih ada 12 menit lagi kita berjalan ke pantainya ada 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 oke cikanya jadi kita sudah masuk di pintu gerbannya ya ini selamat datang kawasan Tanjung Bira welcome to the historic site of Tanjung Bira tapi kita masuk dalam itu kita harus beli tiket dulu ya dan kita kebetulan ada penjaga tiketnya di sini nih nih kita langsung ya dengan bapak siapa namanya pas pas Ciswanto nah pas Ciswanto di sini sebagai apa apa dia bilang loket oh pengen jaga tiketnya juga ya jadi kita masuk dalam kita harus beli tiket di sini tuh harga tiketnya berapa Pak kalau dewasa Rp20.000 mobil pribadi eh Rp10.000 Rp15.000 macam negara Rp25.000 Oh jadi semua ada di sini harganya ya nanti kita itu terus dalam itu permainan apa aja yang ada dalam kalau permainan tidak ada wahananya terus kasebo-kasebonya ada ada kasebo-kasebonya itu disewakan juga berapa harganya kasebo-kasebonya untukkan pribadi punya oh jadi masing-masing yang punya ya kita disewakan terus apalagi ya di dalam ada tempat makan dan minumnya ada juga ada juga tapi terjangkau ya Oke Pak saya izin masuk dalam untuk lihat-lihat ya Pak boleh ya ya Oke jadi kita masuk dalam langsung saja ya masuk di dalam dan itu harga tiketnya ini ini ya Nah yang tercantum nih semua ya jadi bagi teman-teman sahabat wisata ya yang mau datang ke Pantibira Tanjung Pantibir ini ya harga tiketnya semua Oke kita lanjut videonya ikuti terus wisata petualang bersama saya Bersenajare let's go jadi kita sudah masuk di itu gerbangnya dan ini perjalanan itu masuk ke dalam ada 5 menit ya ya udah oke cek ya eh eh kita jalan kaki saja nah disini juga tidak ada kendaraan sih Kak ya kita tidak bawa kendaraan kita cuma hanya naik mobil ya ke sini mobil sewa juga itu harganya PP pulang balik itu harganya 350 tapi tidak apa-apa masih bisa ditangani juga kan sekali seminggu ya dan kemarin itu saya buat di Pantai Dato itu di luar daerah di Mamuju dan ini yang kedua yang kita keluar daerah ini di bulu kumbah ya menempuh jarak sama lima jam Oke kita lihat lagi kedepan yang mana klinik mana sih pentingnya jadi disini sama itu juga banyak penginapan-penginapan ya ini sama yang saya pikirkan ini penginapan-penginapan semua tuh ada juga time kalau kita kekurangan uang itu ada di sana ini semua rumah-rumah penginapannya juga tuh banyak sekali rumah-rumah penginapan di sini ini penginapan rezeki Andrian sah ada kamar kosong terima rombongan itu ada juga penginapan dijual jadi ini semua cika ya yang rumah-rumah pinggir jalan ini semua itu adalah penginapan Cikak di sini penginapan semua itu juga ada rumah kosong di sini jadi ini semua cika ya yang rumah-rumah pinggir jalan ini semua itu adalah penginapan cikak ya penginapan semua jadi rumah-rumah penduduk itu dijadikan penginapan tuh sana juga ada sini juga ada pokoknya semua deh yang rumah pinggir jalan ini dijadikan semua penginapan cikak ya jadi aja tidak perlu khawatir ya semuanya kita eh apa namanya tidak dapat waktunya kita eh tidak bisa pulang dan mau bermalam itu disini penginapan di pinggir jalan semua eh rumah penduduk itu dijadikan rumah-rumah penginapan cikak jadi kita bisa nginap sedikit lagi sampai cikak ya dan disini tuh juga banyak penjual jual cikak ya penjual baju baju-baju jantai asisualisasi semuanya semua lengkap di sini dan juga ada pasar seni ada pasar pasalnya bukan yang dipinggir jalan semua ini itu adalah tempat penginapan di Indonesia kita sudah dapat tanjung bira kita sudah dapat ini tanjung bira jadi kita ambil eh ambil foto dulu ya di sini tanjung bira jadi oke saya kita sudah sampai ini di Tanjung bira Pits ya kita sudah sampai dan kita akan sedikit tempat-tempatnya yang ada di dalam sana setelah itu baru kita eh cari-cari makanan dan minuman ya oke kita terus saya dapat dalam bersama saya itu Najar deh please jadi memang keren juga ya nih keren kita lihat ya pemandangan di Tanjung bira kita lihat keren tuh keren tuh jadi kita nanti ke sini ya ke bawah sini ya kita ke bawah sini lalu kita ke itu kan yang ada bacanya di sebelah sana Tanjung bira ya tuh keren 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 tuh disini juga ada musiknya oke kita langsung saja turun ke bawah ikuti terus di sata portal bersama saya Nen Senajar deh let's go tangganya turun ke pantenya ya nih nih Nah di sini juga ada musiknya ada musiknya di sini juga ada musiknya jadi kita langsung saja turun ke bawah jika ya ke pantainya setelah itu baru kita tempat-tempatnya ikuti terus bisa dapat tolong bersama saya Nen Senajar deh let's go tangganya turun ke pantenya ya nih nih Nah di sini juga ada disewakan eh pelangkung-pelangkung juga baju baju pelangkung terus punya saya itu banyak penjual-jual ya semuanya dibunuhnya dengan penjual-jual pantainya dan disini tempat eh nongkrong-nongkrongnya juga ya kalau kita beli ada makanan dan minuman disini tempat nongkrong-nongkrongnya tapi ini suasana lagi hujan jadi kita kita eh agak kurang pengunjungnya itu juga enggak apa-apa kita hanya syuting pantai-pantainya aja kerennya kerennya kita ambil dulu viewnya dari sini juga ya tuh keren kan keren keren tercayangnya ini hujan selaya jadi kita tidak bisa turun ke bawah ya karena airnya agak naik sedikit tetapi kita lihat lagi kedepannya ya di sini juga banyak itu juga banyak kerikil-kerikil batu-batu apa sih namanya nih karena terjadi batu-batu ini jadi ini semua penjual-jualnya kita mau turun ke sini Cikak tapi eh gimana ya tapi kalau kita basah karena kita pakai sepatu gimbal ini terlalu setengah mati kalau dipegang kita ambil ini ya kita pakai gimbal karena ini selalu setengah mati kalau dipegang nah ini juga ya suasananya di Pantai Dira ya kita ambil dulu video nya disini kita ambil dulu semua tempatnya yang ada disini ya disini itu semua ya terus kalau mau kita ambil itu ada disini dan rata-rata semua itu juga ya disini itu kapal-kapal banyak itu juga bisa dipakai menyeberang ke pulau sebelah sana kita lihat pulau nya sebelah sana pulau nya sebelah sana jadi kita bisa pakai ini kapal ini kita menyeberang keseberang itu ya di pasir putih kita lanjut videonya ya nah ini ya ini 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 juga banyak di penjual jumur jika itu jadi kita tidak harus khawatir biar kita tidak berupa apa dari rumah kita bisa beli juga makan di sini tapi yakin dan percaya saja ya harganya pasti dua kali lipatnya karena ini di pantai tanpa wisata tanpa jadi memang sudah mahal sedikit ya makanan dan minumannya tapi untuk menikmati pemandangan sini jika ya atau tidak mau repot-repot dari rumah bawa bukal tidak apa-apa jadi ini 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 kita lihat dulu sebelah sana ya kita ambil juga view nya di sebelah sana cika itu kita foto di pantai Tanjung Bira kita ambil fotonya di situ di sini juga itu ada disiwakan yang namanya komodo-komodo komodo-komodo pisang pisang eh pisang banana banana shoot apa namanya bananas ada juga doouts goreng ada doouts goreng bisa 뭐야 yanik prarindang donouts goreng ini banana boots dan ini si Gemoy jadi dia ini orang turis turis dari bulu kumbang lagi ini cantik tapi jangan khawatir ini anak ini yang bocil anak gontot ini anak kedua ini anak ketiga ini juga mamanya oke sekarang kita lanjut lagi videonya ya inilah suasananya disana banyak yang bermain-main naik kapal kopel dan ini semua disewakan Cika balik-baliknya itu disewakan juga terus banana-banan nebut donat-donat nebut banyak baju terapu dan kalau mau duduk-duduk itu sudah ya itu sudah ya namanya balik-balik apalagi namanya apa lagi namanya balik-balik bahasa indonesia itu degul-degul dan disini juga itu Cika ya ada yang merasa kurang bagi jadi dia main-main pas itu halo memang pasir dia itu tidak bagi waktu masa kecilnya ini mamanya wow banyak banner rajin amat bertelur bertelur para cukup ya beranak rajin beranak gimana duluan telur sama ayam yang mana duluan telur sama ayam salah lah mana kalau kalau tidak ada ayam mana ada telur yang duluan itu yang ciptakan Tuhan jadi ini mama-mama yang semua ya jadi dia berasal semua itu dari MKS makasar nah ini dulu Cika ya seperti anak-anak bikin apa namanya kerja sama Jepahit yang pasnya kepiting yang ada lumba-lumba ada kura-kura jadi bagi teman-teman ya yang mau datang ke sini terus suruh buat candi-candi rambanan borobudur majapahit ini orangnya semua enjay hati-hati kalau cikak bosi jadi kita lanjut ya kita ambil dulu kuenya disebelah sana jadi disini tuh kalau kita mau juga disewa-sewakan ban ya sewa-sewanya harus disana nah kita ambil view-nya disebelah sana ya kita ambil view yang terbaca Tanjung Bunga eh salah Tanjung Bira halo guys kita ambil dulu view-nya ya yang terbaca disini Tanjung Bunga eh salah Tanjung Bayang ya Tanjung Bayang ilap ilap cikak saya mau anak kecil kan iya tidak bahagia dari makasar atau dari mana dari makasar bohong atau tojing eh tojing jadi di orang makasar cikak ya karena tahu bahasa makasar jadi ya begitulah dia mau ke masuk ya mana mau jadi dia semua dari makasar cikak datang kemarin itu nginap disini ya oh nginap sudah berapa malam berapa malam berapa hari satu malam dua hari dua hari tiga malam eh salah dua malam tiga hari ya betul oke cikak kita lanjut videonya ya ikuti terus wisata foto alam bersama saya pesanah jari let's go jadi oke cikak kita sudah sampai di Tanjung Bayam eh Tanjung Bira ya Tanjung Bira dan kita akan nanti sebut semua teman-teman ini kalau tidak hujan tapi ini sementara hujan jadi kita sebut dulu sejenak nanti berhenti lagi baru kita lanjut videonya ya ikuti terus sudah berkontrol bersama saya jangan lupa subscribe like comment and share dadah subscribe dan share subscribe subscribe Masih mau kok Jadi oke ceraya kita lanjut lagi Videonya kita sudah nungki-nungki Dan kita lanjut videonya Memang cekaya pasir putih itu Memang keren ya Daripada pasir hitamnya Karena kalau pasir putih itu dia Menunjukkan kecerahannya Kalau di pantai Itu kecerahannya kalau di pantai Dan disini juga cekaya itu Kita bisa ambil Halo guys Kita juga bisa ambil view nya disini Yang terbaca pantai Tanjung Bunga Eh Salah ya Tuhan Ampuni dosa-dosa ku Tanjung Bira Dan seperti ini ya Kita ambil view nya tuh Hihihi Tau aneh Masih mau kok Nah ini juga Ih cantik Oke cekaya kita lanjut lagi Yang lagi Berenang-berenang di sebelah sana ya Eh lagi berenang-berenang Yang lagi main-main Apa namanya Banana boots Kita ambil dulu view nya disini ya Dan ini memang keren cekaya batu-batunya tuh Keren batu-batunya cekaya Eh Nah Keren kita Ini Tuh keren Ada ada Jadi disini juga itu ya cekaya Ada juga view-view nya yang datas sana ya Tuh Endeks 11 sana Kita harus hati-hati cekaya Karena ini Tanah nya juga Tanah pasir putih nya nanti loncer Baru kita pakai sepatu Tuh Kita pakai sepatu tuh Tuh Lihat di bawah Tuh Kita pakai sepatu ya Jadi kita lihat Ini batu-batunya ya Kita lihat juga batu-batunya disini Keren juga Mau lihat Tuh Batu-batunya Keren Tuh Ada jurnal rumah di atas Lagi disana Keren Keren Pantai-pantainya Ini ya Disini juga itu ada panjel juga Cika Gila banget Ada panjel juga Tetapi dia pakai ini ya Pakai Tenda Terus Disini yang pakai Yang sewa banana boot Itu disebelah sana Keren Jadi bagi teman-teman ya Yang mau ke Pantai Tanjung Gira Itu tepatnya di Bulu Kumbah Jadi Teman-teman juga yang berada di luar kota Sana Boleh ya Datang kesini Ini Keren banar Ada juga yang sementara Ambil foto-foto Tuh Ambil foto-foto Terus ada juga yang main Ayun-ayunan Dan di sebelah sana itu juga kita ambil view Di sebelah sana bisa Itu juga keren Dan ini Bisa juga kita Main Ayun-ayunan Jadi kita juga disini Bagus ambil View-view nya ya Kita ambil dulu View-view nya di rumah rumah sini ya Kita ambil dulu view nya disini ya Tuh keren Jadi kita bisa juga di atas itu ambil view-view nya juga Tuh di atas sana di rumah-rumah Tapi kita ini juga keburu-buru Keburu waktu Karena Mobil Yang kita tumpangi BC itu Dia akan datang jam 10 ya Jadi kita keburu-buru Dan kita juga Skill nya Kecepatan Biar kita tidak ketinggalan Mobil Pulang ke Makassar Oke Kita lihat lagi ke depan Seperti biasa Masih banyak orang yang ambil view-view nya di sebelah sini Kita juga ambil view juga ya Kita coba ambil view nya Nah Yang saya Ketua-ketua yang keren Dari samping Tuh 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 Kita lihat ke depan ya Nah Tuh 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 Keren Kita ambil foto Keren sekali Tapi kita selalu tidak membawa tim kameraman Karena Tim kameramen kita itu lagi Menyusun Deskripsi nya Untuk menjadi bNS Jadi Dia tidak Selama Beberapa bulan ini Dia tidak ikut dulu Fokus ke Deskripsi nya Untuk jadi bNS Semoga dia itu bisa Percapai tujuannya ya 식annya jadi BNS Bobby Bob Joker TV dan disini juga cika ada yang bermain bermain-main bola bermain-main bola cika tuh memang ya keren kalau di pantai-pantai cika dan ada juga ini dari komunitas juga cik ya udah tau komunitas mana jadi dia ini nih banyak kita dari komunitas mana dan di atas juga itu ada fila filanya fila filanya juga ada di atas sana dan ini dari anak sekolah semua kayak cikani ya ini anak sekolah kita akan datang anak sekolah dari mana ini juga yang bagus kan di videonya disini jadi kita setelah sampai di ujung aja ya setelah itu kita kembali dan mudah-mudahan kita tidak ketinggalan mulu kalau kita tidak ketinggalan mulu terpaksa kita menunggu lagi besok untuk pulangnya jadi kita akan dulu iunya disini but if you don't wanna tell me now I guess I never know losing almost all my energy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di rumah dan bagi teman-teman ya yang sudah subscribe like comment dan share video ya itu terima kasih banyak dan semoga kalian semua bersama keluarga sehat ketujuh setia 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 selamat menikmati entah itu kita ada di mana teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan share videoku ya di subscribe kalian kita nanti bertemu di tempat wisata dimanapun kita berada ya jangan lupa subscribe ya karena ini itu adalah kebahagiaan untuk kita sendiri see you next time bye-bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax